assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih di channel saya neneng tong repot nah di video kali ini saya akan membuat buttercream yang mudah dan simple banget hanya 3 bahan saja ini rasanya lembut dan enak tidak enak saat kita makan rasanya sangat lembut dan enak oke teman-teman mau tau bagaimana cara buatnya dan apa saja bahannya simak terus videonya sampai selesai oke teman-teman langsung ke bahannya saja disini saya siapkan 250 gram gula pasir dan 100 ml air putih kita masak sampai matang kita aduk-aduk sampai mendidih dan sampai gulanya larut dan menjadi kental nah seperti ini teman-teman sambil diaduk-aduk sampai gulanya larut dan mendidih nah lalu kita akan ini sudah matang kita akan dinginkan nah kita siapkan disini setengah kilo mentega putih ya boleh pakai merek apa saja ya disesuaikan selera nah disini saya pakai mentega putih setengah kilo kita mix dengan kecepatan kecepatan sedang sampai kecepatan tinggi sampai mengembang ya sampai ringan nah ini sudah mengembang sudah ringan disini saya akan masukkan air perasan jeruk nipis ya saya pakai 2 butir atau 2 buah jeruk nipis yang sudah saya peras seperti ini dan disaring nah kita mix kembali ini sudah mulai halus kita masukkan gula ini gula yang sudah kita rebus tadi ini sangat kental ya kita tunggu sampai dingin atau anget-anget kuku lalu kita mix seperti ini teman-teman nah ini halus banget teman-teman kita mix kembali ya nah ini sudah halus kita akan coba saya tadi menghaluskannya atau memixernya selama 25 menit ya teman-teman nah ini kita akan coba nah seperti ini kan ini mudah banget dan gampang banget ini halus banget seperti ini contohnya teman-teman ini halus banget teman-teman tidak mengendap di atas mulut ya nah seperti ini teman-teman nah oke teman-teman terima kasih banyak yang sudah setia di nendeng tong repot selamat mencoba semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati